Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Mari kita lanjutkan Guliah Perancangan Jaringan Penukar Panas Bab 3.2 Yaitu Stream Splitting Stream Splitting Nah Design Heat Exender Network Pada Pinch Kriteria Itu Sebagai berikutnya Dibagi menjadi dua bagian Ini atas Pinch dan bawah Pinch Kita tengok yang atas Pinch dulu Nah atas Pinch itu syaratnya CP Arus panas itu harus Lebih kecil atau sama dengan CP arus dingin Jadi ketika kita ingin memasangkan Arus panas Dan Arus dingin Yang atas pin Itu CP arus panas Kalau kita pasangkan begini Kita matchkan begini Nah Ini ya Ini CP nya CP arus panas harus lebih kecil Atau sama dengan CP kok Nah Kalau jumlah arus Jumlah arus Jumlah arus panas harus kurang Atau sama dengan jumlah arus Dingin Misalkan Seperti ini Misalkan arus panas atas ada Arus panas ada 2 Nah Berarti arus dinginnya ada 3 Nah misalkan seperti itu Atau Paling banyak Minimal 2 Untuk arus Arus dingin Jadi Kurang Atau Lebih kecil Nah ini kan arus Arus panas 2 Arus dingin 3 Bener 2 Kurang dari 3 Oke Ini syarat Rancangan Apa Heat exchanger network Dengan kriteria pins Yang terletak di atas pins Sekarang kita lihat yang Bawah pins Yang bawah pins tentu saja kebalikannya Atas pins Kalau kita match Eh Sorry Bawah pins Kalau kita matchkan dengan Arus panas dan arus Dingin Ya Jadi di bawah pin Ini misalkan Dimatchkan gitu Dipasangkan gitu ya Ditemukan gini Nah ini CP hot Ini Harus Lebih besar atau sama dengan CP ko Kebalikannya kan ya Ini Kebalikan Nah sekarang jumlah arus Panas harus lebih besar Dari arus dingin Misalnya jumlah arus Panasnya ada Tiga 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 Nah arus dinginnya ada dua Ada ada tiga Nah seperti itu Satu Dua Atau boleh tiga Jadi lebih besar Jadi lebih besar atau Sama dengan ya Jadi kalau dalam hal ini Tiga Adalah Lebih Besar Dari Dua Ini kriteria Pins pada perancangan Heat exchanger network Dimana kita bagi dua Atas pin dan bawah pin Gitu ya Oke kita lanjut Nah ini contoh Stream splitting For organic distillation process Jadi Kita punya Tiga Arus panas Ya Satu Dua Tiga Tiga arus panas Dengan CP Seperti ini ya Sepuluh Delapan puluh Dua belas tengah Lalu Supply temperature Ya Target temperature Kalau kita lihat Arus dinginnya Cuman satu Arus dingin Cuman satu Ya Dengan CP 12.15 Supply temperature 20 Targetnya 180 Kita ambil Delta T Minimumnya 20 Maka bisa Dihitung Suh gesernya Ya Suh geser Untuk Arus panas Maupun harus dingin Adalah seperti ini Ingat Suh geser Kalau arus Panas Berarti Diminus Delta T Min Per dua Ya Kalau arus Dingin Plus Ya Arus dingin Plus Plus Delta T Min Delta T Minimum Per dua Ini yang Cold Ini yang Hot Atas Sekarang kita Lihat Gambar Proses Flow Diagram Untuk Proses Destilation Seperti ini Kita Lihat ya Arus Panas Dulu ya Kita Identifikasi Arus Panas Arus Panas Satu Dari 199 Ke 70 Nah Ini Arus Panas Satu 199 Ke 70 Ini Arus Panas Satu Ya Lalu Arus Panas Yang Kedua Adalah 100 Dari 123 Ke 52 123 Oh Ini Ya Ini Top Destilasi Ini Ini Masuk Ke 123 Ke 52 Ini Ada Cooler Seperti ini Ya Lalu Arus Panas Yang Ketiga Dari 151 Ke 67 151 Ke 67 Ya Ini Ya Ini Se 67 Lalu Arus Dingin Hanya Ada Satu Dari 20 Sampai 180 Nah Kira-kira Ini Nah Ini Dari 20 Sampai 180 Nah Ini Nah Sampai Sini Ya Ini Identifikasi Harusnya Lalu Kita Cek Kita Buat Problem Table Masih Ingatkan Ya Problem Table Kita Susun Shift Temperature Dari Tertinggi Sampai Terendah Lalu Ini Adalah Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interval 4 Interval 5 6 Dan 7 Ada 7 Interval Ini adalah Selisih Suhu Pada Interval 1 Ya 2 3 4 5 6 Dan 7 Selisih Suhnya Seperti Itu Lalu Kita Plotkan Aliran Aliran Panas Dan Aliran Dingin Ini Line Aliran Panas Itu Dari Atas Kebawah Ini Dari 199 Ini Beda Suhnya Adalah Geser Ke sana 189 Benar Ya Sampai Ke 70 Ini Adalah 60 Ke sana Benar Lalu Dari 123 Ini 113 Sampai Ke 52 Oke Benar Dan Yang Terakhir 151 Sampai 67 151 Turunnya 41 Gesernya 67 Gesernya 57 Oke Benar Sekarang Yang Dingin 20 20 Gesernya 30 Nah Oke Benar Ya Dan Sampai 180 Pasti Gesernya Adalah 90 Nah Sekarang CP Kita Masukkan Untuk Panas 1 2 3 Ini CP Panas Dan Ini CP Dingin Coba Kita Lihat Interval 1 Hanya Ada Interval 1 Hanya Ada Cold Berarti CP Minus 25 Setengah Eh 25 15 Ya Untuk Interval 2 Hanya Ada Hot 1 Dan Cold Berarti 10 Minus 25 15 Minus Dan Seterusnya Sampai Kebawah Kebawah Hanya Ada Ini Ya Maka Jangan Sampai Ada Defisit Supaya Tidak Defisit Harus Ada Dari Utilitas Ya Dari Utilitas Kemudian Ini Masih Ada Defisit Besar Nih Ya Maka Berapa Supaya 0 Ya Maka Disini Harus Ada Supply Hot Utility 826 Ini 0 Maka Pinsnya Ketemu Disini 113 Ini Pins Ya Sedangkan Cold Utility Nya Adalah 4822 Nah Seperti Itu Kan Kita Udah Punya Cold Utility Hot Utility Mer Bisa Kita Hitung Dari Arus Panas Maupun Arus Nah Setelah Kita Dapatkan Hot Utility Maupun Cold Utility Dari Problem Table Lalu Kita Susun Grid Diagram Ya Coba Kita Bagi Dua Atas Pins Dan Bawah Pins Nah Sekarang Atas Pins Ini Saratnya Harus Seperti Ini Kan Atas Pins Ini 123 Oke Bawahnya 103 Atas Pins Coba Secara Secara Hot Secara Jumlah Jumlah Arus Ya Secara Jumlah Arus Itu Kan Harusnya Arus Panas Itu Kurang Atau Sama Dengan Cold Nah Ini Awalnya Berapa Arus Panas Ada Dua Ya Kan Dua Jelas Lebih Besar Dari Dua Jelas Lebih Besar Dari Satu Ya Tidak Harus Dinginnya Maka Jelas Arus Dingin Ini Harus Dipecah Menjadi Dua Satu A Dan Satu B Gitu Ya Nah Ini Misalkan Ini Satu A Ini Satu B Nah Kan Displit Lalu Satu A Dipasangkan Dengan Hot Satu Satu B Dipasangkan Dengan Hot Tiga Seperti Ini Ya Dan Ini Match Ya Ini Hot Utility 826 Bener Kan Ya 826 6 Di Atas Ada 2 H Nah Lalu Bawah Pins Bawah Pins Ya Ini Secara Jumlah Arus 1 2 3 Ya Hot Lebih Besar Dari 1 Oke Sudah Bener Lalu Pasangkan CP Hot Yang Lebih Besar Daripada CP Code Nah Ini Pasang Selesai Nah Kira-kira Seperti Itu Jadi Secara Umum Network Ini Maksim Energy Recovery Nya Adalah 3197 Beban Utilitas Panas Adalah 826 6 Dan Utilitas Dingin 4822 Dengan Jumlah Unit Operasi Ada 3 3 AE 1 Heater Dan 3 Cooler Ya kan Berarti ada Berapa Ada 7 Ya Ada 7 Unit Operasi 1 2 3 4 5 6 7 Totalnya Ada 7 Unit Nah Itu Kira-kira Splitting Tapi Sebenarnya Kita Ada Teknik Splitting Sendiri Nanti ya Kita Lihat Kalau Above Pinsnya Di atas Pins Ini kita Lihat Di atas Pins Ternyata CP Hot Lebih Besar Berarti CP Hot Melanggar Dari CP Melanggar Maka Bagaimana Supaya CP Hot Itu Kurang Kurang Atau Sama Dengan Ini Ini kan Tidak Boleh Yang Ini Tidak Boleh Maka Supaya Boleh Ya CP Hot Harus Panas Harus Kita Split Seperti Ini Misalnya 4 Nah 4 Kalau Displit 2 2 Ini 4 2 2 Nah Ini Bisa Dipasangkan 2 Dan 3 Jelas 2 Lebih Kecil Dari 3 Kalau Yang Ini Kan 4 Lebih Besar Dari 3 Ini Tidak Boleh Ya Ini Tidak Boleh Maka Displit Harus Panas Supaya CP Hot Lebih Kecil Dari CP Cold Lalu Lalu Ini Masih Bawah Bins Bawah Bins Dimana CP Hot Ini Melanggar Tidak Boleh Ya Tapi Jumlah Harus Panas Sama Dengan Jumlah Harus Dingin Ya Ini 2 Dan 2 Nah Lalu Siapa Yang Displit Nah Jelas Harus Dingin Nah Kan Jumlah Saratnya Itu kan Harus Jumlah Harus Panas Bener Ya Ini Harus Lebih Kecil Atau Sama Nah Ini Sekarang Jumlah Harus Panas Ada 2 Sedangkan N Cold Ada 3 Kan 1 2 3 Nah Ini Maka Ini Lebih Kecil G Bener Seperti Itu Ya Di Splitting Splitting Itu Tergantung Dari Sekali Lagi Splitting Itu Tergantung Dari CP Dan Jumlah Arus Panas Atau Arus Dingin Ya Seperti Seperti Itu Nah Sekarang Ini Adalah Algoritma Untuk Splitting Arus Secara Umum Pada Pins Algoritma Algoritma For Stream Splitting At The Pins Kita Bagi Dua Ya Atas Pins Dan Bawah Pins Kita Lihat Yang Atas Pins Jelas Ini Atas Pins Itu CP Hot Harus Kurang Atau Sama Dengan CP Cold Dan Jumlah Arus Panas Harus Kurang Dari Arus Dingin Nah Ini Stream Data At The Pins Kita Masuk Masukkan Data Lalu Muncul Pertanyaan Apakah Jumlah Arus Panas Kurang Dari Arus Dingin Kalau Yes Ya Kalau Jumlah Arus Panas Sudah Kurang Atau Sama Dengan Arus Dingin Yes Maka Ditanya Lagi Bagaimana CP Hot Dan CP Cold Apakah CP Hot Kurang Atau Sama Dengan CP Cold For Every Pins Mat Nah Kalau Ya Pasangkan Sudah Gitu Aja Tapi Jika Tidak Nah Maka Kita Harus Split Jika CP Hot Lebih Besar Kita Split Yang Displit Biasanya Arus Dingin Lalu Balik Disini Lagi Apakah Jumlah Arus Panas Kurang Atau Sama Dengan Cold Jika Tidak Maka Displit Arus Dingin Begitu Sampai Sampai Akhirnya Ketemu Match Bahwa CP Hot Harus Lebih Kecil Sama Dengan CP Cold Dan N Hot Harus Lebih Kecil Daripada N Cold Gitu Nah Untuk Yang Atas Ini Yang Eh sorry Yang Bawah Pin Sini Kebalikan Yang Atas Pin Ya Ini Begitu Kita Masukkan Data Muncul Pertanyaan Apakah Jumlah Arus Panas Lebih Besar Dari Cold Jika Ya Tanya Lagi Apakah CP Hot Lebih Besar Sama Dengan CP Cold Jika Ya Match Kan Ini Jika Tidak Maka Kita Split Harus Dingin Balik Kesini Kan Ada Pertanyaan Kalau N Hot Tidak Lebih Besar Dari N Cold Maka Kita Harus Split Hot Stream Nah Seperti Itu Sampai Akhirnya Matching N Adalah CP Hot Itu Lebih Besar Sama Dengan CP Cold Dan Jumlah Arus Panas Lebih Besar Sama Dengan Jumlah Arus Dingin Nah Sampai Seperti Itu Nah Ini Kita Punya Contoh Punya Contoh Tabel Di Atas Pins Kita Lihat Jumlah Arus Panas NH Ini Atas Pin NH Sama Dengan 2 Sedangkan N Cold Juga Sama Dengan 2 Jadi Ini Oke Sama Secara Jumlah Arus Sudah Memenuhi Tetapi Secara CP Bagaimana Ini 5 1 Dan Berapa 4 3 Nah Pada Kriteria CP Tadi Harus Begini Kan Kriteria CP Nah Coba Sekarang 5 Mau Dipasangkan Dengan Siapa Nggak Bisa Kalau 1 Bisa Dengan 4 Bisa Dengan 3 Ya 1 1 Bisa Dengan 4 Ini 1 Bisa Dengan 4 Bisa Dengan 3 Kalau 5 Harus Displit Nanti Harus Displit Nah Kita Split Yang Hot Kalau Kita Split Hot Maka Jumlah Arusnya Juga Tidak Memenuhi Kita Split Yang Code Nah Seperti Itu Coba Kita Cek Splitting Seperti Ini 1 Dengan 4 Oke Ini 1 Dengan 4 5 Dengan 3 5 Dengan 3 Tapi 5 Lebih Besar 3 Ya Kan Nggak Bisa Kalau 5 Lebih Besar 3 Maka Displit Harus Nah Kalau Seperti Ini 1 Dengan 3 5 Dengan 4 Ini Juga Sama 5 Lebih Besar Dari 4 Jadi Nggak Bisa Maka 5 Ini Harus Displit Supaya Bisa Lebih Kecil Ya Maka Sekarang 5 Kita Split Misalkan Suatu Angka Katakanlah X Berarti Splitting Yang kedua Adalah 5 Min X Ya kan Nah X Dipasangkan Dengan 4 Oke Ya X Dipasangkan Dengan 4 Ini Saya Beri Warna Hijau X X Dengan 4 Ini Oke Sekarang Ini Partner Siapa Kan Nggak Bisa Harus Ada Pasangannya Nah Pasangannya Berarti Ini Sekarang Kalau Dilihat Dari Jumlah Arus Panas Dan Arus Dingin Ini Nggak Boleh Maka Kita Split Yang Dingin Nah Kita Split Yang Dingin Agar Nanti Bisa Dipasangkan Dengan 5 Min X Ini Ya Bisa Dipasangkan Dengan 5 Min X Arus Dingin Yang Di Split Ya Yang Displit Bisa Dilihat Ini Yang Arus Dingin 4 Dan 3 Ini Sekarang Kita Lihat Arus Dingin Oh Yang Displit Adalah Yang 3 Ya Nih Displit 3 3 Displit Dengan Y Dan Sisanya Adalah 3 Min Y Nah Kalau Seperti Itu Bisa Kita Pasangkan Dengan 1 Ya Dan 5 Min X Nah Misalkan Ini Hanya Misal X Itu 4 X 4 Y 1 Nah Berarti 5 Ini Kita Split Menjadi 4 Dan 1 Ya 4 Dan 1 Ya Ya kan 5 Sorry Sorry Saya ganti Warna Merah Ya Yang harus Panas Ini 5 Itu Displit Menjadi 4 Dan 1 Displit Nah Setelah Displit Lalu 4 Bisa Dipasangkan Dengan 4 Harus Dingin Ya Lalu 3 Ini Displit Menjadi 1 Dan 2 Ya kan 1 Dan 2 Sisanya Sisanya 3 Min 1 Dan 2 Ya Bisa Displit Maka 1 Dipasangkan Dengan Ini Ya Ini Match Kan Ini Matchkan Dan Ini Matchkan Dengan Dengan Arus Panas Nah Selesai Sekarang Kita punya Splitting Ya Jadi Kalau digambar Begini Ini Atas Pins Ya Atas Pins Tadi Yang Atas Hot Ini Displit Yang Cold Juga Displit Nah Ini Bisa Sekarang 3 75 Dengan 4 Oke Ya Lalu 1 25 25 Dengan Satu Setengah Oke Kan Dan Satu Lagi Satu Dengan Ini Satu Setengah Jadi Cocok Nah Ini Splitting Jadi Yang Penting Prinsipnya Untuk Above Pins Above Pins Above Pins Itu CP Hot Harus Lebih Kecil Sama Dengan CP Cold Dan Jumlah Arus Panas Juga Harus Lebih Kecil Sama Dengan Arus Dingin Nah Seperti Itu Ya Ini Above Pins Bagaimana Dengan Below Pins Anda Bisa Ini Simple Above Pins Jadi Yang Below Pins Bisa Anda Ikuti Dengan Kaidah Yang Ini Yang Below Pins Lalu Ini Simple Above Pin Network With Stream Splitting Ini Contoh Ada 2 Arus Panas Ini Awalnya NH Lebih Besar Dari N Cold Maka Sekarang Ini Displit Yang Cold Displit Ya kan Yang Cold Displit Splitting Nya Bisa Dengan AB Seperti Ini Kita Lihat Dengan Splitting A Ini Ya CPS Are Split In Proportion To The CPS In The Main Stream Jadi Kalau Di Split 33% Dan 67% Hasilnya Seperti Itu Because The Split Temperature Of Lather Are Different The Two Half Of The Cold Stream End At Different Temperature Before Remixing Nah Ini Kalau Sebelum Dimix Yang A Kita Lihat Yang A Ini 230 Dan 192 5 Nah Ini Kan Beda Tapi Setelah Dimix Jadinya 205 Masuk Kesini Masuk Ke Heater Akhirnya Menjadi 280 Tapi Kalau Kita Membuat Splitting Yang Porsinya Adalah B Yang B 44% Dan 56% Maka Keluarannya Bisa Sama Ini 205 Jelas 205 205 Dimix Jadi Sekian Seperti Itu Baik Ini Adalah Assignment 31 Jadi Anda Kerjakan Sesuai NIM Anda Ini Untuk NIM Ganjil Ada Tiga Arus Panas Satu Dua Tiga Dan Satu Arus Dingin Dengan Delta T Minimum 10 Susun Problem Tabelnya Tentukan Nilai Pins Beban Utilitas Panas Utilitas Dingin Buat Grid Diagram Tentukan Mer Nah Ini File Excel Ya Namanya Adalah NIM 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 Nama Underscore Assignment 31 Underscore PJPP .xlsx Ini Untuk NIM Gajil Nah Untuk NIM Genap Seperti Ini Ada Tiga Arus Panas Satu Arus Dingin Ya Supply Temperature Dan Target Temperature Seperti Ini Delta T Minimum Seperti Ini Ya Buat Problem Table Tentukan Suhu Pins Beban Panas Utilitas Dan Beban Panas Pendingin Utilitas Lalu Buat Itexchanger Network Dan Hitung Mer Ini File File Excel NIM Nama ASG31 BCBB .xlsx Jadi Demikian Untuk Bab 3.1 Untuk Pertemuan Ini Saya rasa Cukup Terima Terima Kasih Terima 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 Terima